Guam menjadi salah satu wilayah terkecil di Amerika Serikat tetapi yang paling dijaga ketat. Dengan luas hanya 340 km persegi, Guam adalah salah satu tempat paling militeristik di Amerika. Semua matra baik angkatan darat, laut, udara, dan kopers marinirnya semua menggunakan tempat ini dan mempersiapkan strategi jangka panjang melawan Cina. Pentingnya pulau itu berarti dia bisa menjadi target serangan udara dan rudal jarak jauh jika perang dingin Amerika-Cina akhirnya menjadi panas. Hubungan Guam dengan Amerika Serikat dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu Amerika merebut pulau itu selama perang Spanyol Amerika. Guam resmi menjadi wilayah Amerika pada tahun 1898 hingga kekaisaran Jepang menginvasinya dan menduduki selama perang dunia kedua. Amerika kemudian merebut kembali Guam pada tahun 1945. Perang dingin dengan Uni Soviet dan Cina memastikan bahwa setelah perang dunia kedua pasukan Amerika tidak benar-benar meninggalkan Guam. Pulau ini menjadi basis utama untuk menentang ekspansi komunis. Selama perang Vietnam, pangkalan udara Anderson menjadi landasan peluncuran untuk serangan masal B-52 Stratofortes ke Vietnam Utara. Sementara pelabuhan APRA di pulau itu adalah tempat pementasan kapal selam rudal nuklir polaris yang mencakup timur jauh Soviet dan Cina. Kepentingan strategis Guam surut pada akhir perang dingin dan pulau itu menjadi tempat liburan populer bagi turis Jepang. Tetapi kini dihadapkan dengan kekuatan udara dan laut Cina yang berkembang pesat, Guam sekali lagi menjadi lokasi strategis utama. Washington melihat Guam sebagai kunci utama pertahanan Amerika di Pasifik. Tempat ini menjadi batu loncatan menuju Cina, Jepang, Korea Utara, dan Selatan serta Taiwan. Semua angkatan bersenjata utama berakar di wilayah kecil itu dengan tujuan menahan kemajuan Cina. Pos utama angkatan udara di Guam adalah pangkalan Anderson. Pangkalan seluas 18.000 hektare ini dapat menampung hingga 193 pesawat. Angkatan udara Amerika terutama menggunakan pangkalan tersebut sebagai area pementasan baik untuk pasukan yang beroperasi secara regional maupun untuk tanker yang mendukung pesawat yang melintasi Pasifik yang luas. Pangkalan itu tidak memiliki pesawat permanen yang ditugaskan untuk itu. Kekuatan diisi secara rotasi. Penduduk lama Guam lainnya adalah Angkatan Laut Amerika. Pangkalan Angkatan Laut Guam mencakup pelabuhan APRA. Pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemberhentian kapal selam rudal balistik kelas Ohio di Pasifik, tetapi juga menjadi rumah bagi 5 kapal selam serang bertenaga nuklir Amerika. Dari tempat ini memungkinkan kapal selam untuk melewati perjalanan 9.500 km dari pantai barat. Ini memungkinkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di zona patroli mereka di Pasifik Barat. Kapal selam juga akan memiliki perputaran yang lebih cepat di masa perang. Angkatan Laut Amerika juga mengalokasikan 3 hingga 4 kapal destroyer untuk pertahanan pulau di masa perang. Setidaknya satu destroyer akan berjaga setiap saat menggunakan sistem tempur Aegis dan penjagaan SM-3 Blok 1B untuk menghancurkan rudal balistik yang masuk. Angkatan Laut Amerika menginginkan Aegis Ashur yang berbasis darat hingga membebaskan destroyer mereka dari misi ini. Kopis Marinir juga sedang dalam proses meningkatkan kehadirannya di pulau itu. Mereka memindahkan sebagian pasukan ekspedisi Marinir 3 dari pulau Okinawa, Jepang. Marinir akan secara permanen menempatkan 1.300 personil, sementara 3.700 lainnya secara teratur dirotasi dari daratan Amerika Serikat dan Hawaii untuk misi pelatihan. Sebagai tanggapan atas uji coba rudal balistik dan gemertak pedang Korea Utara, Angkatan Darat Amerika mengerahkan baterai Terminal High Altitude Area Defense atau TAT keguam pada tahun 2014. Sistem itu juga memberikan perlindungan terhadap rudal balistik Cina. Angkatan Darat juga berada di bawah tekanan mengerahkan sistem patirat PAC-3 untuk pertahanan titik. Meskipun jarak guam dari daratan Asia cukup jauh, wilayah itu masih rentan terhadap serangan rudal. Pada 1980-an hingga 1990-an, Cina yang belum mampu mengembangkan pesawat jarak jauh menuangkan sumber dayanya ke dalam rudal balistik yang lebih murah. Akibatnya, Cina memiliki banyak rudal jarak jauh, salah satunya rudal balistik jarak menengah DF-26 yang juga dikenal sebagai guam ekspres. DF-26 dapat mencapai guam dalam waktu 30 menit atau kurang. Rudal dapat mengirimkan hingga 2 ton bahan perdak tinggi dalam jarak 150 meter dari target. Ini membuatnya menjadi ancaman besar bagi instalasi militer di guam. Sejak 1991, Cina telah berulang kali menyaksikan Amerika menggunakan pangkalan luar negeri untuk mendukung perang di Irak, Afghanistan, dan di tempat lain. Jika Cina menginvasi Taiwan atau bergerak melawan Jepang di mana keduanya memiliki perlindungan Amerika, guam akan menjadi lokasi yang sangat diperlukan untuk memproyeksikan kekuatan itu. Jika Cina menginginkan kebebasan di Pasifik tanpa campur tangan Amerika, guam dan pangkalan-pangkalan seperti itu harus pergi. Situasi ini membuat melindungi guam akan menjadi salah satu tantangan utama militer Amerika pada abad ke-21 ini. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flexion.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flailing Inigo, Fight Like a Falcon. Salam, Flailing Inigo, Fight Like a Falcon Salam, Flailing Inigo, Fight Like a Falcon